Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, gimana kabar di pagi yang cerah ini ya, secerah hati Bang Demah Saya berharap rekan-rekan pioner sejati semua dalam keadaan yang baik, selalu sehat dan terlebih pioner sejati masih tetap menunggu setia sampai saat ini besok adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh pioner sejati saya sekali lagi menekankan bahwa saya berbicara dengan pioner sejati karena ada pioner sejati kan, kalau toh ternyata juga tidak ada maka saya berbicara untuk diri saya ada yang memprotes-protes lah, kalau channel ini kan membaca aja memang yang disebelah juga Manula tidak membaca melihat comot-comot perbincangan di whatsapp baru dibaca sedikit ditanggapi, ada pandangannya sama, saya sangat berhak sebagai para pioner lalalala ya gak usah geula gitu ya saya pingin itu penyinyi itu diam aja selama lu gak diam, saya akan nanggapi lu karena sekali lagi, ya semalam saya udah bilang nih ya pakai ni ya pakai rok, roge semalam saya bilang bahwa lawan daripada motivator meyakinkan itu adalah meruntuhkan motivator sejati itu harus siap menjadi rule model rule model itu artinya memberikan contoh kalau dibalik, contoh memberikan Mbak Mariam, ini hak patir jadi tidak hanya pintar dalam berkata-kata dan bernerasi tetapi lu harus ada di dalamnya dan memberikan contoh ya kan ya bagi saya sebenarnya tidak terlepas, tidak bisa dipisahkan dari karakter dan perilaku kalau dibalik, laku peri nah ini pukulan yang berlisensi tidak ada samanya ya kan di abad 21-22 ya kan kenal ya jadi motivator sejati itu adalah menggambarkan seluruh aspek kehidupan dirinya mulai dari ujung rabut kalau dibalik, rabut ujung sampai ke telapak kaki atau kalau dibalik, kaki telapak jelas? itu adalah contoh saya tidak pernah terlebih dahulu mengganggu mereka kecuali para penyinyi ya mereka yang menyinyi kita perlu untuk meluruskan yang tadi saya maksudkan adalah menjadi rule model patron kalau dalam dunia modeste saya bisa menjahit bisa karena kebetulan mama saya adalah seorang juga yang pinter menjahit dia bisa dalam banyak hal mungkin itu yang saya warisi kali tapi saya tidak profesional saya tidak kalau sendainya saya ingin menjadi modeste atau membuka taylor boleh tapi saya harus geluti 15 tahun yang lalu misalnya atau 20 tahun yang lalu supaya profesional karena yang saya geluti adalah musik dunia musik walaupun di suanah yang lain tapi saya juga adalah seorang motivator sejati itu passion saya ya maka saya jadi seperti ya kan ya Anda lihat saya lihat channel-channel motivator-motivator itu mungkin sebagian besar pioner itu dari itu kan pasti mengharapkan ada yang minimal ada yang eksis lah ya seperti Bang Dema kan ya memang motivator sejati harus menjadi rule model dalam segala aspek ada banyak di luar sana mulai berguguran karena tidak bisa memberikan contoh atau kali dibalik contoh tidak memberikan ya Mbak Mareme dan pukulan-pukulan yang berlisensi itu ini selain kata-kata yang memang ngena gitu memberikan semangat sekalipun penyinyi bilang gak ada isinya ya ini isinya ya kan nah rekan-rekan pioner ini nyamuk ini seperti ini saya sekaligus memberikan contoh juga untuk buat gini para penyinyi nyamuk-nyamuk gitu aduh nah semua mata menantikan besok hari yang bersejarah iya dong pastikan tetapi ada tetapinya apakah betul karena ini yang di digaunkan oleh Mbak Doris bersama leader-leader GCV dan seluruh pioner sedunia ya kan walaupun ada syarat dari core team tetapi mau tidak mau ya kalau dibalik mau tidak mau tetap mau tidak mau mau tidak mau tetap ditunggu oleh para pioner termasuk saya besok besok kalau dibalik kosek ya nah saya belum melihat apa-apa di baik di X baik di group atau dimanapun karena saya masih ini adalah step untuk memberikan semangat kepada teman-teman untuk menantikan persiapan menanti besok ya persiapan apa mental maksudnya khususnya saya ya teman-teman perhatikan para penyinyi ini sudah lagi naik jadi ibarat ini permukaan tanah ini sudah mulai muncul nah ini mengintip ya kan mereka sudah mengintip sudah naik di atas permukaan sekarang ya gini loh gini ini lebih jelas ya mulai naik mulai naik pelan-pelan menanti besok mereka juga menanti besok begitu besok belum open minute atau open minute maka mereka akan naik melewati setengah badan mereka akan berkuar-kuar di atas ya mereka akan menyeroy channel ini ya ah gagal loh ini ya itu sih makanya saya bilang mental itu dipersiapkan apakah saya harus bersemedi dulu untuk melawan mereka ya enggak lah namanya motivator sejati tetap motivator sejati kita sudah melewati semua ya kita sudah melewati semua sekalipun seribu persen mereka masuk ya saya harus mengajarkan mereka kan betarung waktu Randy dihajar di jahar ya jatuh kan bangkit lagi bangkit gitu dihajar lagi jatuh bangkit lagi sampai dia bisa mendapatkan kemenangan nama neck kalau dibalik juga aku lebih begitulah jadi persiapkan mental menyambut besok apapun hasilnya mental paling penting untuk para pionder yang tidak siap kalau berbanding sejak lahir udah siap karena waktu saya itu menjadikan lahirnya udah jadi pemenang berarti dari dulu sudah siap dong dia kan mengalahkan beribu-ribu atau mungkin bermilyar-milyar sel telur yang lain sehingga saya menjadi pemenang ini Mbak Meriam ini berlisensi juga ya oke itu saja rekan-rekan Pindas Sejati tetap semangat salam sukses persiapkan diri menyambut besok